Kita buka dengan informasi pertama saudara setelah viral di akun media sosial, ibu rumah tangga yang tega menyiksa anaknya sendiri dengan cara menyeret ditangkap polisi minggu malam. Kepada pihak polisi tersangka mengaku menyiksa anak kandungnya tersebut karena merusak tanaman cabai tetangga. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat seorang perempuan berjalan sambil memegang salah satu kaki anaknya yang berusia 3 tahun, kepala, serta badan bocah tersebut terseret di tanah. Dia berjalan beberapa meter hingga ke ujung salah satu rumah. Setelah itu dia membawa bocah tersebut ke sebuah sumur, dia mengangkat sang buah hati ke sumur namun si anak berusaha melawan. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak dan mengemankan pelaku di rumahnya hingga saat ini pelaku beserta kedua anaknya masih di Polsek Ulele, Banda Aceh untuk pemeriksaan. Pihak Polsek saat ini sedang berkoordinasi dengan tim pelindungan perempuan dan anak untuk menengani kasus ini. Berdasarkan laporan dan viral yang kita terima di media sosial, kita sudah tindak lanjut pada malam untuk mencari kebenaran tentang video tersebut. Dan dalam nilai berkat kerjasama masyarakat dan kita semua di Polsek dengan informasi yang ada dan kita tuncuri bahwa benar bahwa kejadian tersebut berada di wilayah hukum raksa. Berarti dengan kejadian ini Ibu, sadar lah ya, sadar bahwa itu anak kandung Ibu sendiri. Saya sayang sama anak saya, hari-hari saya sama anak bertiga saya. Selain itu polisi masih menahan tersangka di Polsek Ulele dan sedang berkoordinasi dengan pihak LAPAS untuk penitipan tersangka. Mengingat tersangka juga memiliki anak yang masih menyusui, serta berkoordinasi dengan keluarga tersangka untuk penanganan anak nantinya. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh